Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Joe di channel SEF Speaking English Lonely atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaedah yang benar. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasa terbantu dengan adanya channel ini, please like, subscribe, dan share supaya channel ini dapat tetap berlanjut. Oke guys, langsung saja kita bahas topik kita kali ini. yaitu Lesson 6, Past Continuous Tense. Seperti telah kalian pelajari di video saya sebelum ini, atau bagi kalian yang baru bergabung, nanti bisa melihat videonya di bagian grammar. Kalian tinggal klik di bagian playlist, di mana sudah saya kelompokkan semua video berdasarkan kegunaannya. Di sana ada grammar, tata bahasa, lesson, pengetahuan di luar grammar, usage, penggunaan atau pilihan kata dalam kalimat, dan vocabulary atau kosa kata. Pada grammar sejauh ini baru ada lima video yang berupa empat tensis yang ada di present, dan satu tensis yang ada di past. Dan sekarang kita lanjutkan dengan tiga tensis lainnya yang ada di past, dan nanti selanjutnya akan ada empat lagi tensis yang ada di future. Saya ulangi bahwa pada dasarnya bahasa Inggris dikelompokkan ketiga satuan waktu, yaitu present, masa sekarang, past, masa lampau, dan future, masa yang akan datang. Dan masing-masing kelompok ini diberinci lagi ke dalam empat humus atau tensis yang berupa simple atau sederhana, continuous, sedang, perfect, sudah, dan perfect, continuous, sudah selama. Jadi total nanti akan ada dua belas tensis. Dan kalian cukup menghapal empat tensis yang telah saya berikan terdahulu di present, untuk dapat dengan mudah menghapalkan delapan tensis yang berikutnya. Karena yang berubah dari formula tensis tersebut, hanya auxiliary-nya saja, atau kata bantunya saja, yang disesuaikan dengan waktunya. Supaya semakin jelas, kita pandangkan dulu rumus yang kita pelajari, yaitu past, continuous, dengan rumus yang terdahulu, yaitu present, continuous, tense. Di present, continuous, tense, auxiliary verb yang kita gunakan adalah m, is, are. Di mana m itu miliknya i, is itu miliknya he, she, atau it, dan are miliknya you, we, dan they. Sedangkan di past, continuous, tense, m dengan is-nya berubah menjadi was, sedangkan are-nya berubah menjadi were. Jadi, I, she, he, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were. Untuk lebih gampang mengingatnya, sebetulnya tinggal diingat seperti ini. Selama yang melakukan itu satu orang, maka kita memakai was. Jika lebih dari satu orang, maka menggunakan were. You bisa dikategorikan ke satu orang, tapi juga you bisa dikategorikan ke jama' yang artinya kalian. Jadi, di sini kita kolongkan saja you ke dalam jama' were. Oke, sekarang kita lihat kalimat positifnya. Kalau di present, continuous tense kita menggunakan subject plus m, is, are, plus verb one, ing, atau verb one, ing, maka di past, continuous tense kita menggunakan subject plus was, were, plus verb one, ing. Kalian lihat bahwa formulanya itu sama, yang berubah hanya yang di garis bawah dan di jatuh kebal. M, is, are, berubah menjadi was, were. Tapi selama itu ada di continuous, maka akan selalu memakai verb one, ing. Karena inilah yang menyatakan sedang. Kita lihat untuk kalimat negatifnya tinggal kita tambahkan not. Di present, continuous tense, m, is, are, tinggal ditambah not menjadi m, not, is, not, atau are, not. Dan verb one, sub, ing, sedangkan di past, continuous tense, subjectnya ditambah was, atau were, tambah not, plus verb one, ing, was not, dan were not. Untuk kalimat pertanyaan, m, is, are-nya kita letakkan di depan, atau auxiliary-nya kita letakkan di depan, yang artinya nanti apakah? Plus, subject, plus verb one, ing. Demikian juga dengan di past, continuous tense. Past, continuous tense, was, were-nya kita letakkan di depan, diikuti dengan subject, dan kemudian verb satu, ing. Kita lihat contoh di kalimat. Di present, continuous tense, she is swimming. She is swimming, artinya pada saat si pembicara-perbicara, dia sedang berenang. Untuk kalimat negatifnya, she isn't swimming, artinya pada saat dia berbicara, si pembicara-perbicara, dia atau si she tidak sedang berenang. Untuk kalimat pertanyaan, is she swimming? Apakah dia sedang berenang? Kalau pada saat itu sedang berenang, yes, she is. Kalau pada saat itu tidak sedang berenang, no, she isn't. Kita lihat di contoh, past, continuous tense. Untuk kalimat positifnya, she was swimming. Dia tadi berenang. Jadi ada kata tadi untuk menyatakan itu lampau dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Inggrisnya tidak ada kata tadi. Cukup kita pakai was, sudah menyatakan lampau. Untuk kalimat negatifnya, tinggal kita berikan not, di, was. Menjadi, she wasn't swimming. Dia tidak sedang berenang tadi. Untuk kalimat pertanyaannya, was she swimming? Apakah tadi dia sedang berenang? Jika tadi ia sedang berenang, maka jawabnya, yes, she was. Jika tadi dia tidak sedang berenang, maka jawabnya adalah, no, she wasn't. Tinggal seperti itu. Sudah kan? Kita perinci sekarang rumusnya. Past, continuous tense, kegunaannya adalah digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang terjadi atau dilakukan ketika ada kejadian yang bersamaan di masa lampau. Contohnya, jika dia berdiri sendiri, kadang bisa, tapi kadang menjadi aneh. Contohnya, paman sedang mencuci motornya kemarin. Jika kita hanya mengatakan kalimat seperti itu, maka akan terdengar janggal. Maksudnya apa? Paman sedang mencuci motornya kemarin. Tetapi, jika kita gabungkan dengan kejadian yang bersamaan pada saat itu, pada saat paman sedang mencuci motornya, maka pernyataan ini akan menjadi jelas. Contohnya, paman sedang mencuci motornya kemarin ketika ada gempa bumi. Nah, jadi dari sini pernyataannya akan menjadi jelas. Semuanya kejadiannya telah lewat. Paman sudah tidak lagi mencuci motornya dan sudah tidak lagi ada gempa bumi. Semuanya terjadinya di kemarin ini hanya untuk narasi atau menceritakan kronologis kejadian di waktu yang lampau. Dalam penggunaannya, digabungkan dengan simple past tense. Contoh yang lain adalah, Saya sedang menonton TV ketika Paul menelponku semalam. Keduanya sudah lampau. Terjadinya semalam. Saya sedang menonton TV menggunakan past continuous karena sedang ada di past continuous. Paul menelponku menggunakan simple past karena di sini tidak ada kata sedang. Jadi, tidak perlu memakai continuous. Cukup dengan simple past. Penggabungannya, dua kalimat tersebut bisa digabungkan dengan when, yang artinya ketika, atau while, yang artinya selagi. Kita lihat lagi rumusnya di kotak yang biru. Subject plus was atau were plus or one ing. Kita lihat contoh kalimat yang ada di bawah. I was watching television when Paul called me last night. Saya sedang menonton TV ketika Paul menelpon saya semalam. Kita gabungkan ini dengan when. Kalau menggabungkan dengan when, maka kita gunakan past continuous. Dan saya dulu di depan, kemudian when, dan diikuti dengan simple past-nya di belakang. I was watching television when Paul called me last night. Tapi juga bisa kita gunakan while. Contohnya yang di bawah. Paul called me last night while I was watching television. Paul menelpon saya semalam selagi saya sedang menonton televisi. Untuk menggunakan while, maka kita biasanya gunakan simple past-nya terdahulu di depan. Setelah itu diikuti dengan while, baru past gantinya stans-nya. Paul called me last night while I was watching television. Paul menelpon saya semalam selagi saya sedang menonton televisi. Kita lihat satu persatu rumusnya. Untuk kalimat positif atau affirmative sentence, subject plus was atau were plus or one ing. Dan untuk kalian mengingatnya, kalian bisa lihat di kotak yang berwarna biru yang ada di sebelah kanan. Bahwa I selalu diikuti oleh was, he, she, it, you, God, was, you, we, they, were. Contoh dalam kalimat Mary. Karena Mary bisa kita gantikan dengan she, maka dia memakai was. Mary was going to the beach when I went to her house this morning. Mary sedang pergi ke pantai ketika saya pergi ke rumahnya pagi ini. Contoh yang kedua. I was visiting my grandma when you called me last night. Karena I, maka menggunakan was. I was visiting my grandma when you called me last night. Saya sedang mengunjungi nenek saya ketika kamu menelpon saya semalam. Untuk kalimat negatifnya atau negative sentence, subject tinggal was-nya ditambahin not atau were-nya ditambahin not. Was not disingkat menjadi wasn't, were not disingkat menjadi were. Dan tetap diikuti oleh verb one, I, N, G. Contoh dalam kalimat Sorry, I wasn't listening to what you said. Maaf, saya tidak sedang mendengarkan apa yang kamu katakan. Artinya dia minta diulangi atau dia lagi tidak berkonsentrasi. Sorry, I wasn't listening to what you said. Contoh yang kedua. The kids weren't playing but were sleeping this morning. Anak-anak tadi tidak sedang bermain tetapi sedang tidur pagi ini. The kids weren't playing but were sleeping this morning. Untuk kalimat tanyanya tinggal was-nya kita letakkan di depan. Yang sekali lagi artinya apakah. Was atau were plus subject plus group one, I, N, G. Plus, tata-tanya, otomatis. Was Mary going to the beach this morning? Apakah Mary sedang pergi ke pantai pagi ini? Jika ya, jawabnya yes, she was. Jika tidak, jawabnya no, she wasn't. Were you visiting your grandma last weekend? Apakah kamu sudah mengunjungi nenekmu malam minggu yang lalu? Jika ya, jawabnya yes, I was. Atau no, I wasn't. Kita latihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita lihat satu persatu jawabannya. Nombor one, I drive home when it start to rain heavily. Saya berkendara ke rumah ketika mulai hujan dress. Di sini, yang kita perlu tambahkan sedang adalah, Saya sedang berkendara ke rumah. Maka, yang menggunakan pass continuous adalah drive. Karena I menggunakan was. Maka, I was. Tinggal drive-nya ditambahkan dengan ing. Menjadi driving. So, kalimatnya menjadi I was driving. Sedangkan mulai hujan, tidak perlu bata sedang. Sedang mulai hujan, tidak perlu seperti itu. Jadi, tinggal kita gunakan simple pass untuk hujannya. Berarti tinggal kita verb. Satunya kita ganti menjadi verb dua. Start menjadi started. Sehingga kalau kita gabungkan, jadi, I was driving home when it started to rain heavily. Saya sedang berkendara pulang ke rumah ketika mulai hujan dengan dress. Number two. I not hear clearly what they talk about. Saya tidak mendengar jelas apa yang, apa mereka bicarakan. Di sini yang perlu kita berikan kata sedang adalah talk. Jadi, saya tidak mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Maka, tidak mendengarnya cukup dengan simple pass. Karena ada kata not, maka auxiliary-nya keluar. Bukan lagi verb two, tetapi menjadi did plus not plus verb one. Jadi, I didn't hear clearly what they were talking about. Talk-nya menggunakan pass continuous. Karena day, maka diikuti oleh word. Talk-nya tinggal diberikan ink. I didn't hear clearly what they were talking about. Saya tidak mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka ngomongin atau mereka bicarakan. Number three. I hear someone knock at the door last night. So, I peep through the window to see who knocked. Saya mendengar seseorang mengetuk pintu semalam. Kita lihat dulu kalimat yang pertama ini. Saya mendengar seseorang mengetuk pintu semalam. Di mana kata sedang seharusnya kita letakkan? Yaitu di sedang mengetuk pintu. Saya mendengar seseorang sedang mengetuk pintu. Bukan saya sedang mendengar seseorang mengetuk pintu. Terbalik, maka yang sedangnya ada di mengetuk. Jadi, mendengarnya cukup dengan verb dua. Dan mengetuk pintunya dengan ing. Jadi, I heard someone was knocking at the door last night. Someone itu satu orang. Maka dia menggunakan was. Saya mendengar seseorang was knocking at the door last night. So, I peep through the window to see who knocked. Sehingga saya jadi, saya mengintip melalui jendela untuk melihat siapa mengetuk pintu. Di sini mana yang dibutuhkan kata sedang? Yaitu sedang mengetuk pintu. Saya melihat ke jendela. Saya melihat melalui jendela untuk melihat siapa yang sedang mengetuk pintu. Jadi, peep sama si-nya terjadinya di lampak atau simple pass. Tetapi, karena ada kata to di situ, maka si-nya tidak perlu kita verb to-kan. Jadi, so, I peep through the window to see who was knocking. Jadi, saya mengintip melalui jendela untuk. Karena ada kata ungetu di situ, si-nya tetap verb one. Jadi, so, I peep through the window to see who was knocking. Jadi, saya mengintip melalui jendela untuk melihat siapa yang sedang mengetuk. Number four, we watch TV when we feel the tremor last night. Kita menonton TV ketika kita merasakan tremor atau gunjangan semalam. Gunjangan gempa bungi maksudnya. Nah, di sini mana yang dibutuhkan kata sedang? Pastinya adalah sedang menonton TV. Maka, yang menjadi pass continuous adalah watch. Sedangkan feel-nya kita peruntukkan saja. We were watching television when we felt the tremor last night. Kita sedang menonton televisi ketika kita merasakan tremor semalam. Atau gunjangan semalam. Number five, I work on my computer when there be an earthquake. Saya bekerja di komputer ketika ada gempa. Di mana perlu kita letakkan ke saya sedang? Adalah di bekerja di komputer. Saya sedang bekerja di komputer. Maka, I was working on my computer when there was an earthquake. Mengapa? Tidak memakai be-nya diganti dengan was karena tidak ada kata kerja. Jadi cukup diikuti dengan there was an earthquake. Yang artinya output-nya juga sudah lampau. Okay, I was working on my computer when there was an earthquake. Saya sedang bekerja di komputer saya ketika ada gempa. Dua-duanya kecerdasannya sudah lewat. Number six, he ordered breakfast when I visit him at the hotel. Dia mengorder breakfast ketika saya mengunjungi dia di hotel. Di sini yang butuh kita berikan kata sedang adalah dia sedang memesan makanan ketika saya mengunjunginya di hotel. Maka, he was ordering breakfast when I visited him at the hotel. Kalau visit-nya tinggal kita vote-tukan order-nya kita buat was ordering. Memakai was karena subjeknya adalah he. So, he was ordering breakfast when I visited him at the hotel. Dia sedang mengorder makan pagi atau sarapan ketika saya mengunjunginya di hotel. Kita lanjutkan. Terima kasih. Petع tahu. Terima kasih. Terima kasih. As I walked home yesterday, I met my old friend who worked as a chef. Selagi saya berjalan pulang ke rumah kemarin, saya bertemu teman lama saya yang bekerja sebagai seorang chef atau tukang masak. Di mana perlu kita letakkan sedang? Pastinya di ketika saya sedang berjalan pulang kemarin. Berjumpanya sudah lewat. Jadi kita gunakan simple pass. Karena tidak mengandung ke atas sedang, cukup dengan simple pass. Sedangkan teman yang bekerja sebagai chef, jika pada saat itu dia masih sebagai seorang chef, maka kita tidak bisa verb tukang. Karena kalau kita butuhkan work, maka artinya dia sudah tidak lagi bekerja menjadi seorang chef. Jika pada saat kita bertemu itu dia masih bekerja sebagai seorang chef, maka kita cukup berikan simple present. Karena pelakunya tunggal, maka worknya ditambahin S. Jadi, as I was walking home yesterday, I met my old friend who works as a chef. Selagi saya sedang berjalan pulang ke rumah semalam, sorry kemarin, saya bertemu dengan teman lama saya yang bekerja sebagai seorang chef. As I was walking home yesterday, I met my old friend who works as a chef. Number eight, I not go to the zoo yesterday because it rained hard. Mana yang perlu kita berikan sedang? Yaitu, karena sedang hujan kemarin. Kita tidak pergi ke kebun binatang kemarin karena sedang hujan. Jadi, I not go-nya cukup dengan simple past karena dia bentuk negatif, maka keluarkan auxiliary did plus not. I didn't go. Karena sudah didn't, kita tidak perlu meng-verb 2-kan lagi go-nya. Kembali ke verb 1. I didn't go to the zoo yesterday because it was raining hard. Aku tidak pergi ke kebun binatang kemarin karena sedang hujan lebat. Number nine, why are you absent yesterday? You miss Buddha's birthday surprise party. Kenapa kamu absent kemarin? Kamu ketinggalan pesta, kejutan ulang tahunnya Buddha. Di sini absent adalah kata sifat, bukan kata kerja. Maka kita tidak bisa memberikan ing di belakangnya, menjadi absenting, karena tidak akan ada seperti itu. Jika tidak ada kata kerja, maka kita berikan saja was atau were sesuai dengan subjeknya. Di sini you, maka kita berikan were. Kata-tanya dulu, why were you absent yesterday? Mengapa kamu absent kemarin? You missed Buddha's birthday surprise party. Kamu ketinggalan pesta kejutan ulang tahunnya Buddha. Number ten, I not hear my phone ring many times last night because I sleep. Aku tidak mendengar teleponku berbunyi berkali-kali semalam karena aku tidur. Di mana perlu kita berikan kata sedang adalah karena aku sedang tidur. Maka, I didn't hear my phone ring many times last night because I was sleeping. Selain yang sedang yang I was sleeping, lainnya cukup kita berikan verb 2-nya. Jika ada not, tinggal didn't plus verb 1. I didn't hear my phone ring many times last night because I was sleeping. Number eleven, Philip tell Kim what to do but Kim not listen. Philip memberitahu Kim apa yang harus dilakukan tetapi Kim tidak mendengarkan. Di sini, tidak ada yang perlu kita berikan kata sedang. Semuanya cukup dengan simple pass. Maka, tinggal kita verb 2-kan atau jika ada not-nya, tinggal did not plus verb 1. So, Philip told Kim what to do but Kim didn't listen. Philip memberitahu Kim apa yang harus dilakukan tetapi Kim tidak mendengarkan. Philip told Kim what to do but Kim didn't listen. Number twelve, I study economics at university when I meet my wife-to-be. Saya belajar ekonomi di universitas ketika saya bertemu calon istri saya. Di mana perlu kita berikan kata sedang? Di belajar ekonomi. Saya sedang belajar ekonomi di universitas ketika saya bertemu dengan calon istri saya. Maka, I was studying economics at university when I met my wife-to-be. Number thirteen, Raymond not feel well but he went to work anyway. Raymond tidak sedang merasa enak badannya tetapi dia pergi, tetap pergi bekerja. Di sini, yang kita perlu berikan sedang adalah Raymond sedang tidak enak badan tetapi dia tetap pergi bekerja. So, Raymond wasn't feeling well but he went to work anyway. Raymond wasn't feeling well but he went to work anyway. Kita lanjutkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!